K.I. Daup 1 Jakarta menyediakan layanan porter gratis alias tidak perlu dibayar. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan layanan pada masa Natal 2022 dan Tahun Baru 2023, Nataru, di Stasiun Pasar Senen. Melansir laman infopublik.id, layanan ini khususnya untuk para pelanggan yang akan melalui jalur penyeberangan bawah, underpass. Jalur tersebut digunakan untuk menuju kereta yang berada di jalur 3 dan 4. Layanan porter gratis tersebut memiliki ciri khusus, yakni menggunakan seragam khusus berupa rompi berwarna orange. Petugas pada layanan tersebut secara proaktif akan membantu penumpang yang terlihat membutuhkan bantuan. Khususnya pada lansia, disabilitas, ibu hamil dan anak-anak yang akan melintasi underpass menuju peron 3 dan 4 saat akan berangkat ataupun sebaliknya. Para pelanggan K.A. di Stasiun Pasar Senen yang akan menuju kereta di jalur 3 dan 4 dapat memanfaatkan layanan porter gratis tersebut. Demikian pernyataan Kahumas PT KAI Daop 1 Jakarta, Eva Hairunisa, Minggu, 25 Desember 2022. Meski demikian, layanan porter dengan tips jasa sesuai kebijakan pengguna juga masih ada untuk membantu pelanggan K.A. di area stasiun. Ada pun pada masa Nataru 2022-2023 stasiun Pasar Senen merupakan stasiun KA jarak jauh untuk pemberangkatan KA ekonomi yang mengalami peningkatan volume cukup tinggi. Pada Jumat, 23 Desember 2022, lalu, secara total terdapat sekitar 23.000 pengguna berangkat dari stasiun Pasar Senen. Sementara untuk Minggu, 25 Desember 2022, tercatat sekitar 18.800 penumpang berangkat. KAI berharap masyarakat dapat merencanakan perjalanannya dengan baik dan memesan tiket dari jauh hari sebelum keberangkatan. Pasalnya, tiket KA Masa Libur Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 sudah dapat dipesan mulai 45 hari sebelum jadwal keberangkatan yang dipilih. Terima kasih telah menonton!